Halo assalamualaikum selamat datang di channel aku di Rana Ningrum channel nah di video kali ini aku akan membuat es kelapa muda jeruk kawih nah kenapa sih disini aku bilangnya kawih karena disini aku enggak pakai kelapa muda asli tapi aku disini pakai kelapa muda sintetis yang pastinya walaupun enggak asli alias kawih ini enak banget dan ini rasanya juga enggak beda jauh dengan kelapa muda yang asli kalian juga wajib coba karena ini seger banget enak banget apalagi sekarang bulan puasa dan cuaca juga cukup ini ya cukup panas jadi seger banget kalau kita buka buka puasa dengan es kelapa jeruk kawih ini nah sebelum kita mulai jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan lonceng supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video aku selanjutnya Mari kita mulai bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat es kelapa muda jeruk kawih ini yang pertama disini aku sudah menyiapkan sirup disini aku pakenya abc squash delight kalau kalian enggak mau pakai sirup abc ini kalian juga bisa pakai sirup merek lain yang jeruk atau juga menggunakan jeruk asli yang kalian peras lalu disini aku juga sudah menyediakan nutrijel yang untuk kelapa ya jadi kalian beli aja ini nutrijel yang kelapa muda lalu disini ada satu bungkus santan kara yang instan lalu disini aku juga juga menyediakan dua sendok makan biji selasih lalu disini aku juga menjadi menyediakan dua sendok makan gula pasir dan disini aku menyediakan 500 ml air nah ini nanti air untuk merebus langsung aja kita mulai membuatnya cara membuatnya yang pertama kita masukkan nutrijelnya ke dalam panci lalu kita masukkan 2 sendok makan gula dan juga kita masukkan satu bungkus santan kara tadi dan yang terakhir kita tambahkan air lalu kita aduk-aduk kita aduk-aduk dulu setelah rata baru kita masak sekarang kita masak adonan ini sampai mendidih diaduk sesekali ini nanti ini enggak ada bedanya ya seperti benar-benar mirip dengan kelapa muda yang ada dijual di pinggir jalan mirip banget Center Nah ini untuk adonan kelapa muda kawenya Sudah jadi ya Sudah padat Tinggal kita kerok aja Nah kalian bisa ngeroknya itu Pakai sendok Atau pakai tutup sirup Atau juga pakai kerokan kayak gini Nah kalau aku kayak gini Cuma nanti jadinya ini Panjang-panjang Langsung aja ya Langsung kita kerok Sorry nih kerjanya Aku pakai tangan kiri Karena emang lagi gak ada yang Video in Jadi aku tangan kanan Pegang hp Tangan kiri Buat ngerok Nah kayak gini Gampang banget kan Ini kita kerok dulu semuanya Jadinya kayak gini nih Ini kelapa mudanya Kelapa muda kawenya yang udah aku kerok Dipakai Ini serutan ini Ya hasilnya kayak gini Terus sekarang Ini ada biji selasi Tadi kurang lebih 2 sendok Makan Lalu sekarang kita Kita tuang dengan air Bisa pakai air hangat Atau air biasa Disini aku pakai air putih biasa aja Kita rendem dulu Sampai Biji selasihnya ini Sedikit merekah Kita tunggu ya Baru sesudahnya Kita nanti siap Untuk membuat Es kelapa muda kawe Nah sekarang Kita mulai aja Untuk penyajiannya Yang pertama Aku sudah siapkan Es batu Ini sesuai selera ya Kita masukin aja es batu Secukupnya Lalu kita tuang Sirup Abisnya Aku disini pakai Spostilite Lalu kita taruh Kelapa mudanya Dan kita juga Tambahkan dengan Biji selasih Di atas Kelapa muda Ini juga sesuai selera Dan Kita beri air Cukupnya Supaya tampilannya Lebih cantik Aku akan menambahkan Daun min Nah ini dia Es kelapa muda kawe Jeruknya Sudah jadi Jangan lupa Dicoba ya Di rumah Ini bagus banget Untuk Sajian buka puasa Sampai ketemu Di video Berikutnya Bye 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 selamat menikmati